Intro Hai moms, kembali lagi untuk update tahap perkembangan hamil kembar usia 7 bulan Jadi di usia 7 bulan ini mami udah melakukan USK Kedua baby mami sehat, air ketuban juga masih banyak banget Dan placentanya juga masih oke banget Dan di usia 7 bulan ini, kedua baby mami memiliki berat yang sama nih moms 1,7 kilo, 1,7 kilo Jadi mami membawa beban kurang lebih 3,4 kilo di usia kehamilan kembar 7 bulan Berat ya Dan untuk kenaikan berat badan mami, mami udah naik sekitar 15 kilo 15 kilo Oke Nah untuk yang selain itu, yang mami rasakan di usia kehamilan kembar usia 7 bulan ini Depan, belakang, samping, kiri, kanan, sakit semua Jadi sakit banget moms Bener-bener sakitnya luar biasa Depannya sakit, bagian sini Sering susok nafas ya, nafasnya juga lebih agak pendek Kanan, kiri sakit Jadi mau bobok, miring kanan, miring kiri itu salah Bener Jadi pas udah bobok, miring kanan, agak lama 2 jam bangun Menkram, perutnya kayak sakit banget Terus belakang pinggang, punggung atas, punggung bawah Sakit, luar biasa Karena berat badan mami yang disini tuh udah gede banget ya Dan itu wajar banget sih moms Kalau untuk soal makan, mama masih oke Nggak mual, nggak muntah Cuma lebih kecapek ya moms Ya lebih capek, lebih cepat capek Dan lebih cepat ngos-ngosan aja sih moms Karena perut yang cukup sakit Tapi kalau untuk selain itu sih mami still oke Dari dokter sendiri, dokter menyarankan mami Kalau bisa naik kursi roda dari sekarang Cuma mami berusaha enggak Karena yang ditakutkan sama dokter Itu mami ditakutkan tuh janin turun Janin turun enggak apa-apa Cuma kalau misalnya udah turun deken ke bagian mispi Itu sakitnya luar biasa But enggak deh, enggak dululah kursi roda Sementara mami masih pakai maternity belt aja Untuk menjaga bagian sini nih Kalau berjalan terlalu jauh That's all untuk tahap perkembangan Hamil kembar usia 7 bulan Kita ketemu lagi di tahap perkembangan kembar usia 8 bulan Doain ya, mami masih bisa ngelewatin ya Kehamilan usia 8 bulan Jadi enggak berasa akhirnya mami sudah memasuki usia kehamilan 8 bulan Jadi di usia kehamilan kembar 8 bulan ini Mami sempat mengalami kontraksi di usia kehamilan 31 minggu Jadi 31 minggu ini Di sekitar tanggal 23 November 2020 Jam 6 sampai jam 7 malam Mami ngerasain nyeri di bagian perubah Lalu bagian kantong keming Mami terasa tertekan dan ada dorongan kuat Untuk mengeluarkan frekuensi buang air kecil yang sangat besar Jadi memang biasanya di trimester ketiga Mami buang air kecil banyak ya mumsia Tapi kemarin itu Itu satu jam bisa sampai 20 kali bolak-balik ke toilet Untuk buang air kecil Dan pada saat buang air kecil itu rasanya nyeri dan panas Pokoknya enggak enak Nyeri bagian perubah Kencang kontraksi Dan mami mengalami kontraksi semalaman Yang akhirnya Mami masuk ke rumah sakit Terawat inap di tanggal 24 November 2020 Di sana mami di tes CTG Dan akhirnya diketahui ternyata kontraksi mami itu sering Dan levelnya sedang Yang ditakutkan kalau dibiarkan saja Akan mengalami kontraksi persalinan prematur Akhirnya dokter memberikan mami infus anti kontraksi selama 1x24 jam Mami lupa ada berapa kali Pokoknya terus-terusan 1x24 jam Lalu juga ada suntik pematangan paru sebanyak 4 kali Yang dimana Itu kalau misalnya sampai amit-amit babynya Memang kelahiran prematur Minimal paru-parunya sudah siap Sistem pernafasannya sudah siap Jadi cukup menegangkan ya mams ya Di usia ini mami sudah mengalami yang namanya kontraksi persalinan prematur Lalu kemarin ini mami baru cek dokter Untuk usia kehamilan mami 32 minggu Air ketuban semuanya masih aman Cuma bedanya Baby mami di usia 32 minggu Yang baby pertama yang di sebelah kanan Itu sudah beratnya 2,3 kg Wow Yang di sini 2 kg Di usia kehamilan kembar 32 minggu Berat badan mami sudah nambah 15 kg Sama sih kayak 7 bulan jadi masih 15 kg aja sih mams Jadi sekarang aku udah nunggu 5 kg Dan mami sudah mulai ada stretch mark Jadi cukup sedih ya mams ya Di usia kehamilan kembar baru kali ini mami mengalami stretch mark Dan itu biasanya dialami oleh ibu hamil kembar Kemudian yang mami rasakan sih kemarin paling sempet yang kontraksi itu Sekarang yang paling parah itu bagian punggung kanan ini tuh setiap hari sakit Kemudian bagian sini bagian kanan atas itu juga sakit terus Karena usus mami ketekan ke atas ya mams ya Ya that's all untuk perkembangan kehamilan kembar mami usia 8 bulan Dan kemungkinan besar mami lahirkan tanggal 27 Desember 2020 Yang dimana usia kehamilan kurang dari 36 minggu Dan mami akan update di tanggal tersebut See you then Hai mams jadi ketemu lagi hari ini tanggal 21 Desember 2020 Usia kehamilan mami menuju 35 minggu ya Jadi di hari Rabu 2 hari lagi mami akan menuju kehamilan 35 minggu Dan inilah hari terakhir mami bisa bersama dengan kedua janin mami dalam perut Jadi hari ini mami akan melakukan operasi cesar di Bunda Menteng Dan yang mami rasakan di trimester akhir ini Pasca sebelum persalinan Jujur pinggang itu makin berasa banget Sakit banget Tidur udah mulai ga enak Walaupun memang mami ga sambil duduk sambil bobo ya mams ya Jadi masih bisa bobo terlentang Tapi dengan catatan tuh kayak Bantal udah kemana-mana gitu loh banyak Di bumbu ada Di atas tuh pake gulingnya lebih tinggi Dan ga enak gitu Ke kanan salah ke kiri salah Dan setiap kali bobo udah kurang lebih 1-2 jam tuh kayak ngerasa Sakit banget Bangun terus Buang air kecil juga banyak banget Dan Makin berat Makin berat Makin ga enak Sering banget kontraksi Jadi anaknya kan gerak-gerak terus ya mams ya Jadi kontraksi tuh Oh kalo udah kontraksi keringet dingin banyak banget Padahal tuh AC dingin Tapi bisa keringetan sepanjang malam bobo nya ga nyenyak banget gitu loh Lalu di usia kehamilan menuju 35 minggu ini Berat badan mami total semua Naik 16 kg Ini di dalam perut 6 kg belum ketuban placenta Jadi semua hampir semua di perut sih mams Jadi itu yang mami rasakan di trimester akhir Hamil kembar mami Dan finally hari ini Semua yang mami rasakan Semua kebahagiaan yang mami rasakan di hamil kembar ini Akhirnya selesai juga Dan mami akan memulai momen baru Yaitu adalah menyusih dan mengasih kedua baby kembar mami That's all untuk semua update perkembangan hamil kembar Semoga buat para ibu-ibu yang sekarang lagi hamil kembar Terus semangat Jangan pantau menyerah Jangan putus asa Karena mami pribadi aja Selalu terus berpikiran positif Dan menyempatkan waktu itu untuk melakukan hal-hal lain Biar kita tunggu Stress mikirin di perut dan stress mikirin kesakitan yang kita rasain di perut gitu loh Trust me Dengan kita mengganti pikiran kita Jadi fokus dengan kegiatan-kegiatan lain Hari demi hari berlalu dan kesakitan Ya gak terlalu terasa sekali lah moms Dan tentunya gak bikin kita sebagai ibu hamil jadi stress That's all Bye bye See you the next cho choly moms